selamat menikmati 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 Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Supaya lebih jelas, simak video singkat berikut ini. Pengaruh yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Anak-anak, tahukah kalian bahwa suatu gaya dapat mempengaruhi bentuk suatu benda? Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kalian sering melakukan suatu gaya sehingga benda tersebut dapat berubah bentuknya. Misalnya saja, ketika kalian bermain plastisin. Plastisin yang mungkin pada awalnya berbentuk kotak-kotak, tapi dengan keterampilan kalian, plastisin tersebut menjadi beraneka ragam. Bentuk benda yang menarik. Mungkin itu menjadi bentuk hewan, menjadi bentuk buah, dan menjadi bentuk yang kalian inginkan. Itu namanya, gaya yang kalian lakukan terhadap benda tersebut merubah bentuk plastisin. Kemudian, contoh yang kedua adalah ketika kalian bermain pasir di pantai. Nah, ketika kalian bermain pasir, tanpa kalian sadari, kalian sudah mengubah bentuk dari pasir tersebut. Supaya lebih jelas, kita simak lagi ya video singkat berikut ini. Pengaruh gaya yang keempat. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Dalam suatu pertandingan sepak bola, kita akan melihat dengan lincah para pemain mengoper bola. Bola yang berpindah dari satu pemain ke pemain yang lainnya, dia akan mengalami perubahan arah geraknya. Nah, ketika bola itu dioper, maka pemain yang lain akan memberikan gaya yang menyebabkan bola tersebut berubah arah. Hal ini akan membuat permainan menjadi menarik ya, soli-soli kah? Kemudian, contoh yang lain ketika kalian sedang berolahraga. Misalnya, melakukan olahraga bulu tangkis. Kok yang melambung dari kalian akan diterima oleh lawan main kalian, kemudian akan dipukul, dikembalikan kepada kalian. Kok yang semula menuju kepada teman kalian, ketika dipukul oleh teman kalian, arahnya akan bergerak menuju kalian. Jadi, arahnya akan berubah. Masih paham kan, anak-anak? Sekarang simak video singkat berikut ini ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, itu tadi empat pengaruh gaya yang terjadi terhadap benda. Sekarang, saatnya mencoba. Dari empat pengaruh tadi, cobalah untuk mempraktikan satu saja, pengaruh gaya bersama orang tua atau saudara atau teman kalian. Nah, kalian buat video, kemudian kirimkan video tersebut ke Google Classroom. Selamat beraktifitas ya. Silahkan dibuat karya kalian semenarik mungkin. Berikan keterangan video yang kalian buat, termasuk dalam pengaruh gaya yang mana. Apakah gaya yang membuat benda diam menjadi bergerak? Apakah gaya yang membuat benda bergerak menjadi diam? Atau gaya yang merubah bentuk benda? Ataukah gaya yang merubah arah gerak benda? Oke, demikian soli-soli kah? Pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!